Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, Bapak Ibu yang saya hormati Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di Kabupaten Gerti dapat menyelenggarakan kegiatan diklat optimalisasi server Paskawan Dota tahap ke-4 Alhamdulillah pada tanggal 3 September 2020 ini bisa kita terlenggarakan Bapak Ibu yang saya hormati sama Paskawan Terima Kasih pada Bapak Ibu yang masih setia dan bergabung pada kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh di Kabupaten Gerti walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak tapi saya berharap dengan kegiatan peserta yang tidak banyak tapi hasilnya bisa kita optimalkan dan kegiatannya jawabnya nanti juga lebih interesting izinkan nanti sebelum kita mulai marilah acara ini kita buka dulu dengan bapak Ibu yang bas malam semoga kegiatan diklat ini nanti bisa berjalan mulai hari ini diskon sampai dengan tanggal 7 September 2020 ijinkan saya share screen oke kita coba share screen dulu tampilkan Bapak Ibu di layar ya tampil tampil Pak oke iya tampil walaupun Bapak Ibu Bapak Ibu yang saya hormati sebelum saya lebih jauh melanjutkan materi tentang optimalisasi serperepas daun tiga ini mohon maaf di kanan tadi jam 10 sampai jam 11.30an saya fokus belajar Bapak Ibu tentang teknologi yang terbaru kecepatan ada teman yang mengajak bergabung di acaranya webinar yang ditempatkan oleh XB oleh Peket Enterprise HPA Business Continuity in New Era Alhamdulillah Alhamdulillah ini dapat banyak sekali informasi informasi dari Pak Erick Baskara dari Pak Rian Iskandar tentang kenulit informasi terbaru di dunia teknologi 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 kapasitas terbaru kapasitas terbaru terbaru oleh karenanya Alhamdulillah tadi saya menyimak dengan baik informasi-informasi ini bahkan tempat tadi saya bertanya ke Narasumber itu apa yang harus dilakukan oleh sekolah atau mungkin oleh dinas pendidikan jika sekolah-sekolah itu sudah punya server apakah ada aplikasi khusus atau perangkat khusus yang dapat menggabungkan perangkat-perangkat yang sudah ada ini tapi tempat saya saya tanyakan tapi kayaknya memang yang mereka bahas itu adalah dari sisi teknologi infrastruktur yang teknologinya sudah tingkat tinggi maksudnya dari sisi CPU-nya dari sisi RAM-nya dan lain-lain itu sudah tinggi sekali dan kayaknya memang di level-level enterprise 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 hingga begitu masuk ke level sekolah dengan server yang spek small business tapi yang mungkin kayaknya masih belum belum masuk tapi beberapa yang sudah saya pelajari tentang VMware kemudian tentang apa ya teknologi hypervisor bermetal ini kayaknya sangat pas sekali yang itu pernah saya pelajari sejak tahun 2012 era sebelum klub komputing itu namanya teknologi virtual sekarang memang arahnya ke klub komputing semua bapak ibu yang saya hormati sebenarnya latar belakang kenapa sih kok saya terus-menerus menyelenggarakan kegiatan diklat optimalisasi server pasca WNJK ini karena saya ingin bahwa server-server yang ada di sekolah itu yang sudah dimiliki oleh sekolah itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh sekolah untuk yang pertama pengelolaan pembelajaran berbasis itu yang di era pandemi ini semua orang sudah merasakan apa dan bagaimana yang dilakukan jika sekolah itu memiliki infrastruktur yang sudah cukup why not kenapa tidak itu untuk bisa di optimal yang kedua supaya server-server yang sudah dimiliki itu berdaya guna ya sesuai dengan kebutuhan sekolah sisanya untuk pengelolaan dokumen minitmen yang ada di sekolah saya gambarkan misalnya sekolah itu dua server-server dua server-server seperti yang dimiliki oleh bu Gita tadi itu server yang pertama misalnya ya digunakan untuk kebutuhan dapodik jadi aplikasi dapodik itu tidak lagi di install di laptop tapi di install di komputer server seharap jika nanti data yang diimperikan itu cukup banyak maka data-data itu bisa digunakan secara multi-user jadi data di dapodik di server yang pertama itu bisa diakses dari klien-klien yang ada di ruang lab di sana bapak ibu guru yang ada yang memiliki data itu bisa ases melalui akunya masing-masing dan di server itulah tempat menampung data bapak ibu yang sudah akunya sehingga tidak apa menumpukan semua data-data itu pada operator itu server yang pertama berada di komputer server sekolah sehingga di ilustrasi saya ini di ilustrasi saya ini saya mencoba dapodik ini saya letakkan yang paling atas kenapa karena semua sekolah tidak bisa menghindari tidak suka tidak suka mereka install aplikasi dapodik karena di data dapodik itulah nanti kita bisa mengentrikan data guru-guru yang akan mendapatkan tunjangan seperti itu di data dapodik itulah nanti akan muncul cut off bos yang tanggal 3 1 Agustus kemarin itu dilakukan dan mas menteri punya kebijakan baru di tahun 2020 bulan Agustus akhir kemarin tentang subsidi kuota internet yang batas waktunya verifikasi dan entry datanya tanggal 11 September 2020 berikutnya berikutnya jika aplikasi dapodik ini juga bisa maka aplikasi turunan apa itu PMP aplikasi PMP itu bisa di install jika dapodik tidak ter ada aplikasi turunannya lain misalnya apa itu misalnya ada Erapor SMP itu ada Erapor SMP juga sudah malah ada yang ini saya belum tahu perkembangan apa selanjutnya mungkin akan ada lagi ada RKS ada aplikasi aplikasi yang lain yang prinsipnya sumber datanya utamanya itu berada di dapodik bahkan saya mendapatkan informasi itu pengembangan aplikasi aktivitas di sekolah itu sumber datanya diambilkan juga dari dapodik maka kemudian dapodik ini menjadi sumber utama untuk berbagai macam perencanaan dan program kebijakan dari kementerian maka dipastikan datanya itu valid update dan terbarusan sesuai dengan kondisi yang ada di kemudian saya hampir mengawal dapodik itu sejak 2011 era pas paket aplikasi sekolah sampai 2014 2014 berganti dapodik 2015 itu berubah menjadi dapodik SMK 2016 itu berubah menjadi dapodik semua berkembang dengan nomen ratur yang ada di kementerian nomen raturnya berubah sesuai dengan kebijakan Pak Presiden kalau dulu mungkin dikasih yang pernah bisa gitu ya dikasih sendiri dikasih sendiri 2015 gabung yang dikasih ini dikasih maksih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Server yang pertama itu tadi, bisa punya 2 server ini. Server utama digunakan untuk kebutuhan pendataan, murni pendataan. Daposik, BMP, ERAPOP, ERAPOP, ERAPOP. Untuk kebutuhan verbal, belum aplikasi-aplikasi lain yang di daerah. Server yang kedua, kalau memang posisi sekolah memiliki keterbatasan infrastruktur, misalnya internetnya terbatas, gak punya IT, publik misalnya. Maka kemudian server yang kedua ini bisa dipakai untuk dokumen manajemen sekolah. Baik, ini ada namanya file station, tempat berkumpulnya dokumen. Dokumennya tata usaha, nomor induknya anak-anak, nomor induk kepegawaian, kemudian artisnya, ijazah, matemati-matemati. Semuanya terkollek di satu server. Jadi, tapi ada syaratnya. Pengelolaan dokumen manajemen ini harus benar-benar terkollek dan termanage sesuai dengan hak aksesnya. Bagaimana cara supaya bisa terkeluar konsep nasisnya? Maka harus dipastikan di server itu harus sistemnya client-server, bukan peer-to-peer. Maka kemudian ini menjadi bahasan saya di awal adalah, bagaimana kita memetakan server-server yang ada di sekolah. Kalau saya boleh izin membuat semacam catatan begitu ya, catatan kecil gitu. Kata-kata yang ada di sekolah itu, kata-kata yang saya jumpai, mohon maaf ini. Saya punya server ini, punya server. Ini server pertama, ini server kedua. Katalah kalau server yang pertama dipakai untuk pendataan, oke, sudah. Yang kedua ini, tadi kan, ini kan harapannya nanti bisa terhubung ke TU. Bisa terhubung ke AS. Bisa juga terhubung ke WAKA. Bisa terhubung ke BPBK. Server yang kedua ini. Server yang kedua ini. Wajib diinstal aplikasi server. Sistemnya harus server. Yang saya jumpai, Bapak-Ibu, di sekolah-sekolah itu, pas kawan BK, di server ini tidak diinstal OS server. Tapi diinstal OS yang bukan server. Contoh Windows 7, 64B. Windows 8, 64B. Windows 10, 64B. Begitu. Bukan server. Kalau bukan server nanti tandanya dia menjadi teknologinya itu pair-to-pair. Bukan lagi client server. Jadi Windows 7, Windows 8, Windows 10, 64B itu memang bisa diinstal virtual box. Bisa diinstal virtual box. Karena bisa diinstal virtual box, maka bisa digunakan untuk kebutuhan UNBK. Nah, habis ini kita bahas. UNBK itu sebenarnya dia menggunakan teknologi apa? Virtualisasi-nya itu. Mungkin selama ini kita ketahui, yes, pokoknya ada virtual box-nya, H64B, yang penting PHD-nya bisa di-running. Atau pada saat kita menjalankan aplikasi dari Puspendik, mereka bisa jalan. Itu orientasi utamanya. Tapi bukan berorientasi, kalau kemudian setelah UNBK itu bagaimana? Setelah UNBK itu bagaimana? Itulah yang kemudian kami mendorong sebenarnya kepala sekolah untuk bisa hadir kebijakan-kebijakan ini supaya nanti, walaupun secara teknis tidak memahami tentang IT, tapi kebijakannya bisa berpengaruh terhadap pemanfaatan dan optimalisasi server yang ada di sekolah. Karena salah satu buku yang saya tulis ini, buku yang saya tulis, tentang optimalisasi server pasca UNBK, itu adalah karena saya mendengar sendiri ada Kepala Sekolah di tahun 2017 setelah membelanjakan pembelian server seharga 25 juta, itu kemudian belum menyampaikan ah, ini server mahal-mahal, habis UNBK, dimasukkan ke bus lagi, supaya nanti tidak rusak. Tahun berikutnya, biar bisa digunakan lagi. Itu yang pertama saya ingin. ada juga keluhan dari beberapa tim yang ke saya itu menyampaikan bahwa ada beberapa Kepala Sekolah yang memiliki kebijakan server ini hanya diperuntukkan UNBK, selain itu enggak boleh ada yang ngintur. Enggak boleh ada yang ngintur. Nanti khawatirnya rusak. Nah, hal seperti itulah yang kemudian banyak kita jumpai server-server yang ada di sekolah itu menjadi tidak berdaya atau tidak dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan manajerial, justi informasi yang ada di. Saya lanjutkan. Slat saya tampilkan? Pak Ravar, presentasi saya tampilkan? Oke, selanjutnya. Mengapa teknologi virtualisasi yang digunakan UNBK? Itu memang paling simpel pada saat jika ada aplikasi yang mungkin bisa segera diimplementasikan di sekolah-sekolah, itu yang menggunakan VRT, virtual HRT. dan nanti akan tergelarkan virtualisasi itu seperti apa. Dan yang paling pas digunakan di sekolah itu yang seperti apa. Nah, itu nanti kita dapat sedikit sampai. Oke. Nah, ini gambaran teknologi virtualisasi, Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu punya laptop, katanya paling simpel laptop, habis itu di-install apa ya, semacam sistem operasi Windows atau Linux atau Mac. Di atasnya baru office, baru mungkin aplikasi yang lain. Tapi kalau kita menggunakan teknologi virtualisasi, itu enak. jadi saya bisa berpindah-pindah dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain. Contoh tahun 2012 itu, saya punya workshop atau kegiatan, rata-rata banyak yang masih menggunakan Windows XP, tapi sebagian sudah menggunakan Windows 7. maka di laptop ini saya install Linux Mint, kemudian saya install teknologi virtualisasi, tapi basisnya yang host. Teknologi virtualisasi. Ini yang dimiliki oleh Microsoft, contoh ya, tentang teknologi virtualisasi. virtualisasi. Berikutnya saya berikan gambaran. Kadang-kadang, banyak teman-teman kita itu misalnya beli laptop, Core i7 misalnya beli. Tapi pekerjaan rutin hariannya hanya dipakai untuk kebutuhan ngetik, browsing gitu saja. sehingga kapalitas yang dimiliki oleh laptop itu atau server itu benar-benar software canggih, tapi hanya dipakai untuk ngetik. Misalnya Microsoft, performanya biasanya nggak sampai 10 persen. Nggak sampai 10 persen. Nah, waktu itu saya punya laptop yang saya gunakan, Vicon ini, ini masih Core i3, Bapak Ibu, tahun 2012, bulan Februari itu, memori itu langsung saya ganti 12, eh sorry, 8 giga. Dari 2 giga menjadi 8 giga. Tapi berapa, Bapak Ibu? Cuma 460 ribu. Tapi dengan saya nambah memori itu, saya bisa mencoba belajar Ubuntu, saya bisa belajar Linux Mint, saya bisa belajar CentOS, saya bisa belajar server 2000, apa itu? 2012, misalnya. Dengan teknologi Vicon, karena kita bisa ganti yang menggunakan kapasitasnya itu. Nah, ini, ini sebelum dan sesudah, kalau dicek di virtualisasinya, di hardware di virtualisasinya, performanya, kalau sebelum menggunakan teknologi virtualisasi, bisa ganti di bawah 10 persen. Jika sudah mengulangkan virtualisasi, dia akan optimal. Makanya, UNBK itu, mesti diparuh begini, memori standarnya 8 giga, separuhnya untuk host, separuhnya untuk kebutuhan server Windows 2012-nya suspending. Supaya apa? Supaya dia optimal di sini. Cukuplah dipakai untuk 40 orang, misalnya begitu. Setara intranet. Cukup. ini kayaknya record saya berhenti, Pak, ya? Tidak merekam, ya, Kak Moe. Iya. Oh, merekam. Merekam. Masih recording. Merekam. Oke, masih merekam. Jadi? Sejalan. Masih berjalan. Oke, rekamnya masih berjalan. Jadi, sebenarnya Bapak-Ibu yang saya hormati, pada saat server UNBK itu digunakan untuk kebutuhan UNBK, itu sebenarnya separuh RAM-nya, separuh memory-nya itu digunakan oleh THD-nya suspended. Makanya servernya UNBK itu standar 8 giga. 4 giganya kebutuhan sistem host-nya, ya kan? Sistem operasinya yang 4 giganya dipakai untuk kebutuhan boost-nya. PHD ini. Pengalaman saya pada saat saya mengajukan permohonan kepada kepala sekolah itu untuk UNBK, saya sedikit nambahkan kepada kepala sekolah saya. Pak, mohon izin, gimana kalau kemudian memurnya saya tambah separuhnya, Pak. Berapa kok sekali selecehnya? Ya sekitar 1,5-1,8. Ini ditambah aja sekarang gitu. Jadi 8 bisa menjadi 16 giga. Supaya apa? Performanya bisa lebih tebal. Yang kedua, saya berikan argumentasi begini. Pak, nanti server ini kalau dipakai untuk semesteran anak-anak tidak mua atau mungkin kelas 1 secara intranet, hanya sudah cukup, nanti 23 kita buat ujian di sekolah. Wah itu pas itu berarti. Yang berikutnya, saya sempat menawarkan ke belia itu lisensi Microsoft. Jadi semacam kalau kita itu misalnya belum beli lisensi Microsoft server itu dapat jatah 180 hari. 180 hari itu berarti berapa bulan ya? 6 bulan. 6 bulan. Nah, Pak, ini kita ada trial 6 bulan. Tapi kok kontrolnya habis, kita mengusulkan lisensi. Gak apa-apa pas itu berapa? 4,8 juga. Itu lisensi sepanjang usia, sepanjang waktu. gak apa-apa beli aja. Server itu menjadi dua kali bagian dan juga ada lisensi. Oke, kita lanjutkan terima kasih. keluar utilisasinya tadi. Oke. Ini. Jadi ini adalah sebelum teknologi virtualisasi dan ini sepengar ditambahkan teknologi virtualisasi. Sekarang kita mencoba menjelaskan lebih besar ke virtualisasi teknologi level desktop. ada virtual board, ada VMware workstation, ada VMware player, KPM, stand, dan lain-lain. Jadi ini misalnya bisa digunakan jika Bapak-Ibu misalnya belajar punya memori 4GB di laptop. Maka di situ Bapak-Ibu bisa belajar misalnya begini. Saya kepingin belajar Linux seperti apa ya? Itu di laptopnya Bapak-Ibu itu bisa belajar menggunakan apa? Virtual board. Virtual board bisa nanti dipasang 1GB untuk belajar Ubuntu. Oh Ubuntu itu seperti ini ternyata. Oh School of Nova itu seperti ini. Oh ternyata Sentos itu seperti ini. Bisa yang berikutnya sebenarnya ada teknologi yang di luar desktop namanya Bermetal. Ini yang sering muncul itu yang open source namanya Proxmog ini belum kita tambahkan di sini. Proxmog itu teknologi Bermetal yang bisa kita manfaatkan secara free teknologi Bermetal. Ada juga sebenarnya teknologi VMware yang cukup untuk sekolah sebenarnya. Sudah pernah saya coba tahun 2013 2014 dan 2015 menggunakan VMware EXSE. Nanti saya tunjukkan tempat downloadnya. Dan kenapa waktu itu saya lebih condong ke VMware karena seandainya VMware itu pionir dalam penggunaan teknologi virtual. Nah ini saya capturkan saya tahun 2012 itu belajar Linux min versi 12. Tahun 2012 8 tahun silam saya ambilkan beberapa. Nah dari sini kemudian saya bisa belajar banyak sistem operasi. Windows minded gitu ya tapi belajar apa ya belajar info gimana ya belajar Linux belajar Ubuntu dan dalam satu laptop itu bisa bersama tiga sistem operasi bergalan Linux Windows XP Windows 7 Linux XP Windows 7 jalan bersama memori 8 23 nah contohnya dulu 2012 masih menggunakan DM Yahoo Messenger sekarang jangka aku musimnya WA sama Telegram sekarang dulu YM sekarang sekarang sudah ya setiap era setiap waktu berubah namanya dulu orang kalau gak punya PIN ketinggalan gitu ya gak punya YM ketinggalan sekarang apalagi saya lanjutkan saya akan menunjukkan beberapa apa ya masam server yang saya miliki di sekolah paket utra fiu bani selamat menikmati 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 administrasi SMA1 teknologi selamat menikmati sekolah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati bagaimana menikmati menikmati selamat 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 menikmati Semua dokumen yang ada di sana Misalnya begitu Kalau nanti Tetrasnya begitu Kita sudah membuat username Kita bisa juga memetakan Folder ini Siapa saja yang boleh Gabung Contoh misalnya Saya membuat Folder tata usaha Untuk penyimpanan Dokumen Letakkan dimana Di volume 1 Oke saya next Oke Enkrip oke Ini kaca ini Kita tahu sana Pada saat Kita sudah menentukan Siapa yang punya akses Kita bisa menentukan Bapak Ibu Oh ini gak boleh akses Oh ini boleh akses penuh Di sinologi dan di Oh ternyata dia Hanya bisa baca saja Ini bisa Bapak Ibu Oke Makanya kemudian user tadi harus dibuat dulu Harus dibuat Jadi yang bisa akses ke tata usaha itu Admin Sinologi dan Untuk guys misalnya hanya bisa lihat Oke Ini kalau kita mau belajar secara Online Kalau kita mau belajar secara offline Atau berada di server Pak KOMJK Maka Bapak Ibu bisa menggunakan SPNologi Itu bisa di install di Komputer sekolah Atau di laptop Untuk belajar Saya ketempatan kalau mau belajar-belajar itu Di laptop Memang laptop saya ini Ramnya gede Tidak bisa saya pakai untuk Sebelum ke server Tulang gitu ya Oke Nah Nah tadi kan kita membuka virtual box Di laptop saya ini Maka Saya bisa Cek ID-nya berapa ya Kita cek namanya Ada simulogi assistant Ada simulogi assistant Ketepatan ID-nya ini 90 Nah 90 kan ID-nya Kita bisa akses ini 192 P168 P168 P169 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 Untuk dicoba Jika sebelumnya saya menggunakan Siniologi assistant itu Untuk belajar dan halus online Maka disini saya cukup Offline charger Tanpa perlu Koneksi ke internet Di laptop saya Saya bisa belajar Kapan saja Tanpa perlu koneksi internet Nah ini tampilannya Nama kan Bapak Ibu ya Ini tadi ya Di tampilan antara yang di Sindologi secara online Dan Yang ada Tampilannya yang ada di Laptop saya Atau mungkin Bapak Ibu Jadi komputernya Nah mungkin itu Bapak Ibu sedikit Pengantar Nanti kita bisa Tanya jawab Gitu ya Saya presentasi Sudah hampir Satu jam Mulai jam Setengah 2 tadi Sekarang sudah jam 14724 Silahkan Bapak Ibu Yang mau bertanya Gitu ya Menggung Kita bisa diskusi Insya Allah ini saya rekod Jadi nanti Bagi yang belum bisa bergabung Nah nanti Insya Allah ada rekod Silahkan Silahkan Atau Begita mau bertanya Atau Pak Yusran Atau Pak Muhammad Nur Gapan Atau Pak Gapan Silahkan Pak Silahkan Pak Nanti materi Kita share ke grup Bentuk PDF Semua Kita Kita Sharingkan Di sana Apa yang saya Sampaikan tadi Jadi termasuk Virtualisasi itu Materi saya Serta tahun 2012 Apa itu Teknologi Virtualisasi Minimal Dengan teknologi Virtualisasi Bapak Ibu Memahami Dan bisa Dimanfaatkan Virtual Virtualisasi Itu adalah Salah satu Teknologi Virtualisasi Basis Board Nanti kita Ini Pak Pak Bapak Kami Kami Share di grup Pak Anjamus Syukur Ada yang mau ditanyakan Pak Selamat siang Pak Selamat siang Saya baru Kapung Masih ada dua kali Pertemuan Minimal Nanti kita Berbagi Informasi Informasi Tentang Bagaimana Kita Memanfaatkan Server ini Pak Supaya Servernya ini Bisa optimal Bisa dimanfaatkan Tidak digudangkan Tidak digudangkan Seperti itu Dan nanti materinya Saya Sasar di WA Tapi nanti juga Di wakup ID Bapak Ibu Wajib login Karena nanti Tugasnya ada di sana Sertifikatnya Duntuknya di sana Seperti itu Pak Haji Ambo 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 Miknya di Onkan saja Silahkan Bu Layanan apa saja Yang sudah ada di Service sekolah Tadi kan informasinya Sudah punya dua Itu Pak Hanya Dua itu Khusus dipakai Untuk server UNBK saja Pak Tidak dipakai Untuk yang lain Itu tidak dipakai Hanya khusus Untuk UNBK saja Pak Betul Makanya saya menjumpai Sekolah itu Ada yang punya server Bahkan tidak main-main Ada yang punya Delapan Delapan server Tapi khusus Untuk UNBK Selain UNBK No Tadi ada dikasih penjelasan Itu bisa Ya jadi Dengan diklat ini Ada pengetahuan baru Bahwa Serbu UNBK itu Bisa dimanfaatkan Untuk penyimpanan dokumen Bisa dibuat jaringan Kan kalau UNBK Kan wajib ada jaringan Dari komputer Ke klien Tarik itu kabel Ke Tata usaha Ke waktan Seperti itu Karena orientasinya Biasanya Walaupun ada server Pasangan beda Yang penting Ada internet Itu ada Kalau ada internet Aman Tapi layan-layan Itu Mungkin boleh dipertimbangkan Bagaimana Server ini Bisa kita optimalkan Pertama Misalnya Mungkin di sekolah itu Nanti 10 tahun 15 tahun Yang akan datang Ada alumni Yang menjadi pejabat Atau talon pejabat Talon bupati Atau talon Wali kota Misalnya begitu Begitu nyari Datanya keseluruhan Aku pak Mohon maaf Nggak ada Ini data Ini kemarin Habis Pindah Gudang Gudangnya Kayaknya Tapi kalau sudah Tersimpan rapi Di Tempat Secara digital Mungkin 10 tahun Yang akan datang 20 tahun Yang akan datang Data itu masih Tersimpan Sudah memulai dari Dokumen manajemen Penyimpanan Administrasi Yang saya jumpai lagi Berikutnya begini Mohon maaf Mohon ibu Masing-masing Sekolah itu Punya kebijakan Misalnya Contohnya Seberapa yang saya jumpai Waka kurikulum Punya komputer sendiri Untuk Penadmishatian Kurikulum Tidak terhubung Ke yang lain Nanti Waka Waka keseluruhan Punya komputer sendiri Ya Atau Kepala T.O. punya Komputer sendiri Ya nggak terhubung Ke mana-mana Ya disitu itu Kalau kemudian Kita dorong Di komputer server itu Di install Untuk Pusat Data Pusat data Semua orang Yang ada di sekolah Itu berada Di pusat data Sesuai dengan Peran mereka Masing-masing Terus itu Jadi saya Pernah ke sekolah RSBI Tahun 2010 Itu Ya T.O. punya Komputer sendiri Ada Versa surat Laporan Proposal Begitu Disitu Nanti kurikulum Sendiri Untuk Begitu Kalau kemudian Itu bisa Dijadikan satu Mohon maaf Bisa jadi Kepala sekolahnya Bisa berganti-ganti Ada Predisasi Ya kan Sehingga Dokumen sekolah Itu menjadi Satu Tempat Yang Safe Yang aman Ya sesuai dengan Hak akses mereka Ini sedikit Saya Tontokan Bu Materi saya Tontok Ini ya Mohon maaf Mungkin Jika ada Yang terhubungan Sampil 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 Pak Sampil Iya muncul Pak Oke 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 Server Server Terbaik gak bu Kalau ini Servernya berada di sekolah Itu tujuh server Tahun 2009 11 tahun silam Waktu saya Kepala sekolah Itu hidup 24 jam Semua aplikasi Berada di situ Semua aplikasi Loh Apakah Awalnya Langsung tujuh Yang gak Bisa Awalnya malah Gak punya ruangan Awalnya Saya gak punya ruangan Komputer ini Saya letakkan Berada di Sebelah Kepala sekolah Meja kepala sekolah Ini komputer Yang pertama Saya punya Tapi semuanya Sudah tersentral Ini data-data Ini Ini Dibatang Kepenilaian Ini dipakai untuk Webmail Ini dipakai untuk Data PU dan Intranet Skoi Kita ingin Mengembangkan Pas Berbasis web Nambah Kita butuh SMS Gateway Pas Dan Integrasi Dengan Profiter Untuk Dibakun Tiga Kalau dulu orang bilang Rekor Kita jodoh Kita rekenopasi Kita butuh tempat Untuk eksposisi Kita butuh Skoi 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 Kita butuh LMS model Untuk integrasi Dengan PPDB Dan kemudian Bisa Hasilnya bisa Diintegrasikan Kita butuh Skoi Skoi Terus Terkembang Akhirnya Tunya Tujuh Beli lagi Spore Beli lagi Lisensi Untuk PNG Akhirnya Jadilah Terper Yang Tersentralisasi 24 jam Ini ruangnya Cuman Dua Kali Tiga Menter Yang Berisi Dua Rak Ini Rak Saga Sarkal Bukan Rak Rak ABBA Yang Tiga 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 Pengalaman Mengelola Sarkal Tiga Kemudian Saya mencoba Nulis Tiga 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 Teknologi Pendidikan Saya mendapatkan Tiga Tiga Konsultan IT Kita coba Untuk Tiga Agar Bisa Diterapkan Di Kota Kota Tiga Buku Pertama Yang Terbit Itu adalah Mengembangkan E-learning Sekolah Step by Start Menggunakan Model Ini Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Poesinya Dayang Belum punya Bukunya Erlangga Diterbitkan Erlangga Sukari Darno Terbit 2014 2014 Ini secara nasional Mungkin di Maluku Dimana Kalau Ibu Menghubungi Selainya Selainya Erlangga Tanya E-learning Sekolah Itu nanti Ada Tujuhnya Mengembangkan E-learning Sekolah Seter Seter Pembangunan Sekolah Buku-buku lain-lain Diterbitkan oleh Kementerian Itu ya Optimalisasi Server Sekolah Kemudian Server Terdak Berdaya Pasal UMJK UFAS Tuntas E-book Dan E-module Itu Juga Satu Setelah Menjadi Naasumber Di Tekom Di Jatuh Tentang Membuat E-book Perjalanan Di Rapendik Onscreen Itulah Kemudian Satu Pak Buku Karena Kadang-kadang Saya berpikirnya Begini Ada orang Itu Kalau Belajar Dari Buku Peks Itu Tidak Bisa Bisanya Dari Video Kalau Dari Video Bisa Ada Juga Yang Videonya Sudah Dibualkan Tapi Kemudian Ada Panduannya Tolong Don Materinya Biasanya Begitu Oh Ya Jadi Saya Menyediakan Dua Dua Alternatif Jika Video Yang Belajar Pakai Video Ya Bapak Ibu Gotohnya Yang Panduannya Lupa Teks Saya Setiapkan Video Pak Sukari Punya Enggak Video-video Tentang Optimalisasi Server Ada Pak Dimana Berarti Bapak harus Subscribe Channel Saya Di Sukari Grup Materi Saya Tentang Optimalisasi Server Pasca UN Buka E E E E E E E Giklat Pemanfaatan Server Ini Banyak Sekali Apa Ya Semacam Materi-materi Saya Nanti Bapak Ibu Bisa Inilah Bisa Saya Posting Aja Di Grup Video Saya Bukan Nanti Lupa Oke 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 Dan Memginkan Nanti Apakah Bapak-Ibu yang lain masih tetap bisa bergabung Di sini ya Nanti kita akan coba Konfirmasi Saya memahami kesibukan Bapak-Ibu Sehingga tidak membalas WA saya Saya harus bersabar mungkin masih Seperti 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 Saya tunggu Tapi kalau posisinya tidak oke Saya tidak bisa ikut Karena saya kesibukan ya otomatis Saya keluarkan dari Dari group Seperti itu Pak Kapan Jadi nanti materi saya posting di group Di WA Segera nanti di download PDF-nya Soalnya lumayan gede Pak Lumayan gede nanti Ada optimalisasi Ada sukses Berhormatan Tapi nanti video-video saya itu Saya minta Untuk yang bukan keparasola Dicoba Kalau dicoba itu Biasanya Biasanya kalau Hanya dilihat Dibaca Tidak dipraktekkan Itu Kurang 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 Abdul Biasanya dipraktekkan Kemudian gagal Kemudian gini Pak Biasanya gitu Kalau tidak ada pertanyaan Ayu-ayu Tidak jauh Berarti belum dipraktekkan Mungkin Bukan Belum dipraktekkan Atau mungkin Benong Ini dimulainya Dari mana Semoga Pak Pak Asamus Syukur Mungkin ada yang mau ditanyakan Atau Bu Gita Bina Silakan Ya terima kasih Pak Ini mungkin tidak ada pertanyaan Tapi hanya Berterima kasih Karena Setelah kegiatan ini Baru saya tahu Bahwa Server untuk UNBK itu juga Bisa dipakai Untuk Pendataan Yang lain-lain Karena disini Pemahaman disini Untuk server UNBK itu Khusus saja Untuk UNBK Tidak dipakai Untuk yang lain Pak Oh iya Iya Betul Jadi memang Sekarang Dari kegiatan ini Baru saya Saya mengetahui jelas Bahwa Bisa dipakai juga Untuk pendataan Sangat bisa Iya Pak Inilah salah satu Hikmat Hikmat Dibarik kegiatan Itu ada Apa yang belum kita ketahui Begitu Kita Apa namanya Ikut Oh ternyata Boleh ya Oh ternyata Bisa ya Gitu Kalau posisi Servernya sudah mahal Mahal Beli 20 juta Oh hanya dipakai UNBK saja Itu Apalagi UNBKnya Kemarin Ditiadakan Itu Diapakan UNBK Servernya Berapa pun Pesertanya Mau 10 Mau 15 Lanjut Aja Iya Pak Jadi Dengan Dengan begini Kan nanti Saya seneng Gitu loh Alhamdulillah Ternyata Ada sekolah Yang mungkin Ya mohon maaf Servernya Apanya Enggak digunakan Dengan Jika Mulai disentuh Mulai Ini dapatkan Ya enaknya Jadi Server pendataan Ini bisa Dapat manfaat Satu Yang gitu Seperti itu Bahkan Saya menulis Panduan Dapodikmen Tahun 2014 Itu Di Panduan Panduan Dapodikmen Saya menyarankan Bahwa Aplikasi Dapodikmen Itu Disa Di Komputer Server Bukan Bulat Yang Kepanya Sekolah Itu Mencukin Oke Yang lain Pak Asal Muf Syukur Silahkan Pak Saya Masuk Dari sini Suaranya Putus Putus Tidak Putus Ya Saya ikuti Tidak Oke Nanti Rekamannya Saya Saya Posting Besok Rekaman Jadi ini Posisi Saya rekam Semoga Nanti Apa ya Islahnya Materinya Masih itu Tidak bisa disimalkan Dan nanti File Youtube Dan Lain-lain Nanti Kita Posting Di Group Termasuk Nanti Di Wakup ID Sudah Sudah cukup Pak Bapak Ibu Ada pertanyaan Jika tidak ada Sudah jelas Sudah jelas ya Materi-materi Akan Sgerasa Sering Dan Bapak Ibu Segera Dicoba Dipelajari Supaya Nanti Bisa Dipraktekkan Kalau Tidak Bisa Tanya Kalau Boleh Sering Mute Buku Komuternya Ibu Di Maluku Di Maluku Jadi Tidak Saya khawatir Dengan Teknologi Sekarang Mudah Sekarang Tidak Perlu Saya Maluku Bapak Ibu Bisa Belajar Kan Gitu Dari NTT Kemudian Tidak Harus Datang Ke Jawa Tidak Bisa Belajar Jadi Tidak Bisa Semakin Dekat Ya Tinggal Nanti Kita Janggian Karena Saya Besok Materi Kedua Atau Materi Penutupan Kegiatan Workshop Pilih Sekolah Tahap 12 Besok Jam 1 Sampai Jam 3 Penutupan Tanggal 5 Tanggal 4 Tanggal 5 Kita Ketemu Lagi Tanggal 5 Kita Ketemu Lagi Jam 1 Tadi Ibu Yang Perdana Masuk Kita Berdua Oke Demikian Bapak Ibu Mari Kita Tutup Dengan Bataan Hamdallah Bersama Sama Alhamdulillah Terima kasih Bapak Ibu Yang Telah Bergabung Pada Kegiatan Jutlat Ini Kita Foto Kita Foto Dulu Oke Pak Aci Oke Oke Satu Dua Tiga Terima kasih Terima kasih